Hai assalamualaikum Bunda kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bolu sukade bahan-bahannya disini saya menggunakan tepung terigu protein sedang gula pasir susu kental manis 2 butir telur minyak goreng vanila cair susu bubuk sukade dan seperempat sendok makan SP pertama kita pecahkan telurnya terlebih dahulu masukkan juga gula pasir sebanyak 8 sendok makan dan masukkan seperempat sendok makan SP masukkan juga vanila cair secukupnya saja lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental berjejak ini adonannya sudah tetap berjejak ya bunda setelah itu matikan mixernya adonan ketel berjejak kalau kita angkat seperti ini kita ambil dengan spatula adonannya turunnya itu lama dan dia meninggalkan jejak seperti ini ini sudah bagus adonannya cipkan tepung terigu sambil diayak kita ayak dulu masukkan juga susu bubuk full cream saya menggunakan satu sedok makan susu bubuk full cream kita ayak juga seperti ini lalu kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja sampai tercampur rata kita matikan mixernya kita masukkan minyak goreng 1 2 3 4 5 6 kita masukkan 6 sendok makan dulu lalu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah saya menggunakan 9 sendok makan minyak goreng masukkan juga susu kental manis di sini saya menggunakan 3 sendok makan susu kental manis mixer lagi dengan kecepatan rendah kita mixer sampai tercampur rata ini tadi saya mixer telur gula dan vanili serta SP nya tadi sekitar 5 menit ya Bunda karena cuma menggunakan 2 telur jadi mixernya lebih cepat cuma butuh waktu 5 menit dan adonannya sudah kental berjejak seperti ini ya Bunda adonannya tadi saya menggunakan 9 sendok makan tepung terigu dan ini saya masukkan sukade nya ini saya adanya sukade yang warna hijau ya bisa menggunakan sukade yang warna-warni agar tampilannya lebih cantik kita aduk seperti ini kita aduk balik agar tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan saya menggunakan 5 sendok makan sukade yang saya masukkan ke dalam adonan sebelumnya ovennya sudah saya panaskan dahulu ya Bunda disuruh 180 derajat celcius selama kurang lebih 15 menit seperti ini ya ini tadi saya sudah siapkan loyang yang sudah saya oles dengan margarin dan saya taburi dengan terigu dan siap kita masukkan ke dalam loyang adonannya jika ingin menggunakan empat butir telur tiga kalikan saja ya Bunda bahan-bahannya ini dan kita hentakkan adonannya agar udara yang terjebak di dalam adonannya keluar setelah itu sukade nya saya taburi tepung terigu secukupnya setelah dihentakkan agar udara yang terjebak di dalam adonan keluar kita kasih topping sukade secukupnya seperti ini ya Bunda dan ini siap dipanggang di suhu 180 derajat sampai matang ini saya menggunakan api atas bawah dan saya menggunakan suhu 180 derajat kita oven sampai matang seperti ini ya Bunda hasilnya tadi saya oven di suhu 180 derajat selama kurang lebih 35 menit dan sebelumnya ovennya saya panaskan dahulu selama 15 menit dan ini hasilnya lumayan ya Bunda untuk dua telur ini bolus sukade nya masih panas kita tunggu dingin dulu baru kita potong ini empuk banget ya kita tunggu dingin dulu ini ya Bunda bolus sukade nya sudah dingin dan siap kita potong seperti ini ya Bunda hasilnya kalau Bunda tidak suka manis gulanya bisa dikurangi ya tadi saya menggunakan 8 sendok makan gula pasir karena saya suka manis jadi saya menggunakan 8 sendok makan kalau Bunda tidak suka manis bisa dikurangi ya gula pasirnya bisa menggunakan 6 sendok makan gula pasir seperti ini ya hmm enak banget ya selamat mencoba ya Bunda semoga berhasil jangan lupa subscribe like share dan komen jangan lupa aktifkan loncengnya ya agar mendapatkan video video selanjutnya dari saya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati